Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kecimareme ngasah tampak jauh amat ya orangnya rame kurang kompak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu yang di pojok nih ada suaranya nih yang ngejawab salam yang ngejawab nih yang tidak jawab kita doain mudah-mudahan bapak-bapaknya nih nambah mertuanya nih nambah mertua mau gak bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad biadad ilmi rafiq wa tajjaluna biha min ahli atawfiq wa tawasiluna biha ila ziyarati sayyidina Muhammad wa abhi bakrin siddiq wa ala abihi wa sahbihi ahli siddiq wa tasdiq amma ba'du fausikum ibadallahu wa iyyaya bitaqwallahu wa ta'atihi faqad faza manittaqa faqad qala ta'ala azza min qa'il azim a'udzubillahiminashaytanirrajim wa lakad arsalna mousa bi-ayatina an akhrij qawmaka min al-zulumati ila n-nur wa zakir hum bi-ayyami Allah inna fi thalika la-ayatin li kulli sabbari shakoon wa qala al-imam junaid al-baghdali man hadara maulid al-nabiyyi sallallahu alaihi wassalama faqad faza bil iman wa qala al-imam jaladuddin asyuti ma min baytin au mahalatin au masjidin kuria fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wassalam illa haffatil malaikatu zalikal bayta awil mahalata awil masjida wa sallatil malaikatu wa ammahumullahu bil madhfirati wa bidhwan puja syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat salam tak lupa kita panjatkan kepada Rasul Alam baginda sayidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wassalam kepala keluarga yang terhormat para sohabat yang senantiasa setia memperjuangkan mengamalkan menembarkan sunnah sunnahnya hingga sampai kepada kiatnya semuanya Alhamdulillah kita senantiasa mempelajari mengamalkan mencintai sunnah Rasul dengan harapan besar kita kelak di hari kiamat dikumpulkan diakui dan mendapatkan syafaatul utmanya baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wassalam amin ya rabbal alamin yang mulia dan terhormat para alimin ulama para hujaj para asadzid tokoh masyarakat aparatur pemerintah sipil TNI para RT RW palurah pacamat para sepuh pini sepuh para ulama yang tak disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'bin hormat al-fakir kepada semuanya dan terkhusus lagi kepada hadirin hadirat Bapak Ibu Rahimahumullah dan paling teristimewa kepada segenap panitia dengan ciri payah perjuangannya terlaksananya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam hadirin yang dimuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bu 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 ada yang main hp kelihatan tuh ada yang ngobrol kelihatan tuh mudah-mudahan setiap kita yang hadir pada malam hari ini seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wassalam menyebutkan barang siapa manusia berkumpul di rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala membacakan Al-Quran mempelajarinya mentadabur daripada ayatnya illa nazalat alaihi sakina akan diberikan ketanangan kepada mereka wa gosyiat humur rahmah dipenuhi rahmat pada mereka wa haffatil malaika dan malaikat berada diantara mereka bahwasanya tempat ini adalah tempat yang mulia tempat ini adalah tempat yang istimewa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala malaikat ada diantara kita maka siapapun yang hadir pada malam hari mudah-mudahan setiap maksud dan tujuannya dimudahkan oleh Allah setiap hajat dan maksudnya dilancarkan oleh Allah yang sedang bekerja dimudahkan kerjanya yang sedang belajar dicerdaskan akal pikirannya keluarga dikeluarkan sekinah mawadah wa rahmah anak keturunannya dijadikan anak keturunan yang soli dan soliha sejuta masalah ke tempat ini pulang dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkahnya maulid Rasulullah s.a.w. mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyatnya dan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal subhanallah walhamdulillah walailaha illallah subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah walailaha illallah subhanallah Allah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan paripurna Manusia agung keremang diagungkan oleh yang maha agung Manusia istimewa keremang diistimewakan oleh yang maha istimewa Manusia yang tinggi pangkat jabatannya Karena ditinggikan oleh zat yang maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan bahwasanya Identik disalahnya yang dibawa oleh paduka alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wama arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Bahwasanya kita berhadir disini Dari timur, barat, selatan, utara Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semuanya panitia Melaksanakan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak lain semuanya adalah karena landasan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Betul apa-betul, iban kepada Allah Iban kepada Rasul Jawab semuanya Iban kepada Allah Iban kepada Rasul Iban kepada kitab Iban kepada hari kiamat Iban kepada kodar dan kodar Iban kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahwasanya yang mengumpulkan disini bukan karena bahasa Bukan latar belakang suku Bukan karena ras Bukan karena syarata ekonomi pendidikan Tetapi yang menyebabkan duduknya kita disini Adalah mahabbahnya cinta kepada paduka alam Dan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadir rahimahumullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Imam Junaid al-Baghdari menyebutkan Barang siapa yang hadir maulid dan Nabi Hadir menghadiri maulid Nabi Bapak-bapak hadir Ibu-ibu hadir Barang siapa yang hadir Daripada madris maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Junaid al-Baghdari menyebutkan Ia akan diberikan kesuksesan Kebahagiaan iman, aman, dunia dan akhiratnya Insya Allah Di dalam surah Al-Hujurat Ayat ke-15 Allah subhanahu wa ta'ala menekankan Bagaimana pentingnya iman daripada umat ini A'udhu billahi minas syaitanil wajim Bismillahirrahmanirrahim Sejatinya hakikatnya orang-orang yang beriman Adalah bukan hanya Mereka orang yang hanya iman kepada Allah Iman kepada Rasul KTP-nya iman Kehidupannya iman Tidaklah cukup hanya menyebutkan Mengatakan, mengiklarkan, mengkomplamirkan Daripada keimanan keislamannya Sumbalam yartabu Akan tetapi Hakikatnya orang-orang yang beriman Iman kepada Allah Ia Iman kepada Rasul Ia Iman kepada rukun-rukun Iman kesemuanya adalah Ia Yang terpenting Bukan hanya iman kepada Allah Bukannya iman kepada Rasulullah Tetapi Summalam yartabu Imannya Tidak ada keraguan Di dalamnya Zaman sekarang Berbicara iman Ini berbicara perkara yang mahal Betul ngabuk? Banyak orang yang beriman Tetapi Ngakunya iman Tetapi Imannya Tak nampak Islamnya Di dalam Kitab Husurul Hamidiyah Disebutkan Sejatinya Wa kullo muslimin mu'min Setiap orang yang muslim Ia adalah Pasti orang yang beriman Wa kullo mu'minin muslim Demikian pula Setiap orang yang mu'min Ia adalah Orang yang islam Kenapa demikian? Karena Bukan hanya Taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi Ketaatannya kepada Allah Patuhnya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Haruslah Imannya Iman yang sejati Tidak ada keraguan Di dalam keimanannya Paham Tidak paham Laksanakan Ngerti Tidak ngerti Raksanakan Rasional Tidak rasional Laksanakan Cocok Tidak cocok Laksanakan Itulah Iman Tanpa Keraguan Jam Empat Lebih Delapan Sekarang Ada subuh Betul gak pak? Enaknya Kalau subuh Jam segitu Enaknya ngapain pak? Jam segitu Enaknya ngapain tuh? Tarik selimut Langsung tutup bantal Enaknya enak begitu Maghrib Enaknya Ketika azan Allahu akbar Enaknya jam 6 Sampai jam 7 Ngapain bu? Enaknya bu? Di depan TV Mau tidak Mau tidak mau Paham Tidak paham Setuju Atau tidak Maka Iman Haruslah Dipertanggungjawabkan Itulah Summalam Yartawu Keimanannya Tidak diragukan Dan tak ada Keraguan Di dalamnya Iman Perlu Tantangan Dan memang Iman Ditantang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apalagi Jikalau Berbicara Iman Pada zaman Sekarang Ilmu Iman Pengalaman Harta Menentukan Keselamatan Kebahagiaan Dunia Akhirat Seseorang Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh Lampu Mati Apa bu? Lampu Mati Di tangan Ada senter Lampu Mati Di tangan Ada Senter Kira-kira Senter duluan Apa kaki duluan bu? Kaki duluan Senter duluan Lampu Mati Di tangan Ada senter Ngelangkah Dulu Atau senter dulu Senter dulu Apa langkah dulu bu? Bapak-bapak Senter dulu Kaki Ngelangkah dulu Senter dulu Ibu-ibu Mati Lampu Senter dulu Hidupin Atau Ngelangkah dulu bu? Senter dulu Kalau Ngelangkah dulu Mati Lampu Jangan Jangan Di depan Masuk Guad Mendingan Kalau Di depannya Ada sesuatu Membahayakan Maka ketika Manusia gelap Gulita Kerika merabah-rabah Kehidupannya Mana yang benar Mana yang pas Mana yang menyesatkan Mana yang tidak Maka Kedepankan Bukannya ilmu Bukannya harta Bukannya pangkat Jabatan Tapi Senter Iman Insya Allah Akan selamat Maka Orang yang beriman Bukan iman KTP saja Bukan iman Kepada Allah Rasul Menyebutkan saja Tetapi Imannya Perlu Dibuktikan Diaplikasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Bahwasannya Cocok Tak cocok Laksanakan Setuju Tak setuju Laksanakan Siap Tidak siap Laksanakan Rasional Irasional Laksanakan Itulah Iman Tanpa Keraguan Pertanyaannya Wajib Tidak Tunduk Kepada Allah Tunduk Kepada Rasul Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Memerintah Pernah Kepada Manusia Pertama Kalinya Allah Perintahkan Kepada Malaikat Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Alayhi Salam Pertanyaannya Boleh Tidak Sujud Kepada Selain Allah Boleh Tidak Sujud Kepada Selain Allah Yakin Boleh Atau Tidak Tidak Yakin Tidak Yakin Benar Tidak Bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Memerintahkan Allah Perintahkan Supaya Sujud Kepada Manusia Walaupun Hukum Awal Bahwasnya Irasional Tidak Boleh Allah Yang Melarang Tidak Boleh Manusia Tunduk Patuh Kepada Manusia Tidak Boleh Manusia Taat Kepada Atasannya Kepada Manusia Kepada Ayah Pada Seorang Guru Jikal Ketaatannya Membuat Dia Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Jikal Allah Sendiri Yang Memerintahkan Untuk Sujud Kepada Manusia Maka Hukumnya Adalah Wajib Dilaksanakannya Demikian Pula Bahwa Setanya Kita Kepada Baginda Rasulullah S.A.W. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Risan Rasulullah Diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami La Yashkurullah Man Lam Yashkur Lilladhi Ujriyat Bihin Nikmah Allah Tidak Menganggap Syukur Allah Tak Menganggap Syukur Kepada Orang Yang Tak Bersyukur Kepada Pihak Yang Menyebabkan Nikmat Memancar Diterima Oleh Seluruh Manusia Seorang Anak Ada Orang Tua Seorang Murid Ada Seorang Guru Kita Manusia Umat Manusia Ada Daripada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwasanya Umat Manusia Belumlah Dikatakan Umat Yang Berbakti Berterima Kasih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jikalau Kita Tidak Mengagumkan Berterima Kasih Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Duduknya Kita Disini Bapak Ibu Handai Tolan Para Ulama Alim Cedekiawan Tidak Lain Tidak Bukan Sejak Berterima Kasih Kepada Baduka Alam Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Apapun Yang Dikeluarkan Harta Materi Pangkat Jabatan Tenaga Pikiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Mengganti Dan Melipat Gandakannya Amin Ya Rabbal Sedikit Sebelum Penutup Salah Satu Jemaah Majlis Rasulullah Pimpinan Almarhum Habib Mundir Bilfu'ad Al-Musawwa Ada Seorang Anggota MR Pemuda Tugasnya Masang Umbul-umbul Ini Anak Ini Bocah Tugasnya Masang Umbul-umbul Kalau ada Kegiatan Suatu Ketika Karena Lalai Ataupun Alpa Ketika Masang Umbul-umbul Ini Anak Jatuh Terpelanting Jatuh Ketengah Jalan Terlindas Mobil Meninggal Karena Mahabbah Kepada Rasul Siang Malam Kalau ada Acara Madris Rasulullah Sallallahu Al-Musaw Ia Pasang Umbul-umul Kayak Panitian Suatu Ketika Ta'ziah Habib Mundir Bin Fu'ad Al-Musawwa Apa yang terjadi Disela-sela Beliau Sedang Berdoa Habib Mundir Tersentak Dan Hening Berhenti Tidak Ia melanjutkan Doanya Semua Jemaah Pengong Kenapa Kenapa Apa yang terjadi Ketika Habib Mundir Berdoa Bertansiah Untuk Sang Muridnya Yang Wafat Ketika Melaksanakan Amanah Majlis Apa yang terjadi Habib Mundir Menyampaikan Barusan Aku Mendapatkan Khobar Barusan Aku Mendapatkan Informasi Dari Siapa Dari Rasulullah Sallallahu Alih Bahwasanya Beliau Mengatakan Aku Mengenal Pemuda Ini Aku Mengenal Orang Tuanya Aku Mengenal Kakeknya Aku Mengenal Leluhurnya Karena Sebab Dia Hanya Masang Umur Umur Saja Bagaimana Orang Yang Berjuta Juta Keluarga Harta Tenaga Siang Malam Karena Ancara Ini Insyaallah Baginda Rasulullah Sallallahu Alih Mengenal Kita Mengenal Orang Tua Kita Leluhur Kita Insyaallah Kelak Di hari Kiamat Dikumpulkan Di Api Menjadi Umat Dan Mendapatkan Syafaatul Udmanya Amin Ya Rabbal Siapa Punya Hati Dalam Kita Mudah Mudahan Allah Subhanahu Atala Memberikan Kemudahan Dijabah Doanya Dimudahkan Urusannya Allah Subhanahu Atala Bukan Hanya Kumpul Disini Tetapi Kelak Di akhirat Pun Disurganya Allah Subhanahu Atala Dikumpulkan Bersama Baginda Nabi Muhammad Mudah Mudahan Kesempatan Sikat Ini Mari Kita Lanjutkan Nanti Guru Kita Doktor Haji Yahya Waluni Akan Menyampaikan Ilmu Keberatan Kepada Kita Untuk Pembekalan Bagaimana Mereka Biiman Dalam Era Modernasi Ini Mudah Mudahan Allah Subhanahu Atala Memberikan Kelapangan Hidayah Taufiq Kepada Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Akhiruk Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pois Hati